Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penggelapan 16 unit kendaraan rental yang dilakukan oleh seorang janda. Dalam pengembangan, polisi juga berhasil mengamankan seorang penadah kendaraan tersebut. Tagis orang tua Sukimun, 44 tahun, warga desa Karang Asri, kecamatan Kaubuaten Ngawi, pecah saat melihat anaknya di gelandang polisi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang hasil penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Eka Esti Nugraheni, 36 tahun, seorang janda warga Keluran Ketanggi, kecamatan Kaubuaten Ngawi. Sukimun terseret kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ika karena menjadi penadah yakni membeli barang hasil penipuan dan penggelapan. Dalam setiap jalankan aksinya, Ika juga mengaku sebagai pegawai kooperasi. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan 16 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 unit mobil dan 15 sepeda motor. Modus yang dilakukan Ika dalam jalankan aksinya yakni menyewak kendaraan rental hingga beberapa kali dan tidak dikembalikan. Kendaraan itu oleh tersangka Ika dijual kepada Sukimun. Untuk sepeda motor dijual dengan harga 4 juta rupiah, sedangkan mobil dijual dengan harga 15 juta rupiah. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Ika. Polisi menduga untuk kendaraan tidak hanya dijual kepada seorang penadah. Karena peminjaman sebelumnya dianggap oleh korban ini lancar dan dokumen kependudukannya milik tersangka ini masih dipegang oleh korban, jadi korban percaya. Dan ini berlanjut terus-menerus selama bulan April dengan jarak antara 3 sampai 4 hari selang antar peminjaman. Sampai 15 unit roda 2 dan 1 unit roda 4. Jadi modelnya berdasarkan hasil BHP sementara hingga saat ini jadi korban tersangka setelah minjam ini kendaraan langsung digadai. Langsung digadai duitnya dipakai untuk sebagian dipakai untuk minjam lagi. Jadi diputar terus duitnya sama dia. Jadi dapat unit, gadai, dipakai duit diambil sebagian, nanti pinjam lagi, gadai lagi. Itu buru rumah tangga apa gimana? Untuk tersangka statusnya sepertinya single parent kalau kita lihat dari kakaknya, cuma dia sama anaknya saja dalam kakak. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Tersangka oleh polisi dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.